Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fatlagia Pet Channel Channelnya orang banjar Guys hari ini adalah hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua ya para penggemar aku di Fatlagia Pet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe, komen, like and share guys please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian sampai terbaik untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian Ya sudah subscribe buluan atau top videonya karena sudah takut tuh Dan yang belum subscribe dulu sekarang aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Nah jadi saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 WIB waktu Semarang Jawa Tengah ya Dan aku berada di salah satu objek wisata favorit yang ada di Jawa Tengah Apakah itu? Yeay inilah Grand Mayura Kaca yang ada di kawasan PRPP ya Semarang Jawa Tengah Nah bagi kalian warga Semarang ya pasti sudah sering kesini ya Tapi bagi kalian yang luar Semarang Baik itu masih di kawasan provinsi Jawa Tengah Atau Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatra, Papua ya Sulawesi, Indonesia Timur dan lain sebagainya Pengen berkunjung ke sini mudah banget guys ya Mudah banget ya aksesnya Pokoknya kalian datang dulu ke Semarang dan Nanti selebihnya datang ke Mayura Kaca yang ada lokasinya di PRPP gitu ya Bisa diakses menggunakan transportasi apapun ya guys Dan untuk masuki Grand Mayura Kaca ini ya Itu sangat terjangkau banget ya Untuk anak-anak itu sekitaran dewasa dan juga remaja itu sama harganya 20 ribu ya Tadi untuk WN gitu Nah saat ini aku berada tepat di ya Tengah-tengah danau ya Danau Cinta namanya Danau Cinta Nah bagaimana ya sejarah berdirinya dari Danau Cinta ini ya Ini akan aku sampaikan kepada kalian ya Atau juga trekking hotan mangrove ya Nah jadi ya guys ya Taman wisata budaya Puri Mayura Kaca ini Menambah wahana baru yaitu trekking mangrove Atau menjelajah hutan mangrove Untuk jumlah pengunjung yang lebih baik dan meningkat setiap harinya Nah dikatakan oleh Direktur PT PRPP Jawa Tengah Tita Listorini di Semarang ya Trekking mangrove ini merupakan salah satu program pengembangan ya Dari Puri Mayura Kaca Ini ya Agar lebih baik lagi gitu Menurutnya trekking mangrove ini merupakan salah satu lintasan di sekitar mangrove Tetapi saat ditujukan pada miniatur di sekitar pulau Jawa ini ya guys Kita sambil jalan-jalan ya aku akan bercerita kepada kalian Semoga saja video aku ini tidak kena hak kita ya guys Karena ada Musik Luan musik ya guys Makanya kita buru-buru Ini cantik banget ya guys Nah ini aku buru-buru jalannya guys ya Aduh Di segala sisi itu ada musik-musik guys ya Emang bagus sih untuk kita dengar musiknya Aku takutnya youtube aku ini kena hak cipta gitu Semoga enggak ya guys ya Sampai jumpa Nah wahana ini terbuat dari bambu dengan panjang 135 meter Dan di sekitarnya sengaja dibuat kape terabung dibuka setiap harinya gitu Nah ya kape-nya ya Nah mangrove di Purimawil KC ini ya Sebenarnya sudah ada pada tahun 2008 Yang fungsinya untuk mengurangi abrasi Selanjutnya mangrove ini dikembangkan menjadi wahana Tracking mangrove Tujuannya untuk menjawab rasa ingin tahu para pengunjung mengenai mangrove Nah bagi kalian yang kelaparan Pengen minum bisa kalian makan di angkringan kembang ini guys HP-nya murah-murah aja Terima kasih telah menonton! 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 Supaya menonton! Terima kasih telah menonton! Datuk melakukan penonton! Terima kasih telah menonton! pengunjung ke Mora Kaca ini nah diharapkan banyak sekali pengunjung datang ke Mora Kaca ini setiap harinya nah bagi kalian yang ingin berkunjung ke sini silahkan datang saja ya guys nah mungkin ini saja yang saya sampaikan terkait ya trekking mangrove ini yang kalian tertarik ingin berkunjung ke sini langsung datang ke sini aja ya di Grand Mora Kaca PRPP Semarang Jawa Tenggung oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait ya selamat menikmati